Hai tutorial pengajuan surat nikah pertama masuk ke alaman beranda lalu di alaman beranda pilih menu layanan surat setelah itu pilih keterangan nikah lalu baca persyaratannya dan penuhi semua persyaratannya jika sudah tekan pengajuan baru lalu disini ada formulir yang pertama yaitu formulir data pasangan pria isi data pasangan pria selamat menikmati terima kasih jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya berhasil klik OK lalu yang kedua yaitu mengisi formulir data ayah pasangan pria isi semua inputannya selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya lalu akan muncul pop-up berhasil klik OK lalu selanjutnya isi formulir data ibu pasangan pria selamat menikmati selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya berhasil lalu klik OK lalu selanjutnya yaitu isi formulir data istri meninggal isi jika terdapat istri meninggal jika tidak klik tombol skip berhubung disini tidak ada data istri meninggal maka klik tombol skip lalu selanjutnya yaitu isi formulir data pasangan wanita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya berhasil lalu klik OK lalu selanjutnya input data pasangan pria pasangan wanita selamat menikmati selamat menikmati dengan NO لوlin lem ni 放 air di selamat menikmati nomor selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya lalu berhasil klik OK selanjutnya yaitu mengisi formulir kata ibu pasangan wanita selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya lalu berhasil klik OK lalu selanjutnya yaitu mengisi formulir kata suami meninggal jika ada jika tidak ada tekan tombol skip lalu selanjutnya yaitu mengisi formulir kata walinika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya maka berhasil klik OK lalu selanjutnya yaitu mengisi formulir data pernikahan jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya berhasil lalu klik OK lalu selanjutnya yaitu upload surat pengantar RTRW bisa menggunakan kamera atau galeri sebagai contoh kita akan menggunakan galeri jika sudah tekan tombol selanjutnya klik ya berhasil lalu klik OK lalu disini kita akan koreksi datanya jika seandainya ada yang diubah klik tombol ubah data jika merasa yakin data sudah benar lalu kirim permohonan dengan cara klik tombol kirim permohonan lalu klik ya berhasil lalu klik OK nah maka akan diarahkan ke riwayat pengajuan surat disini statusnya yaitu menunggu persetujuan tunggu status hingga berkas siap diambil jika berkas siap diambil datang ke kantor kelurahan dengan membawa persyaratan selamat menikmati